Hai guys, kali ini saya mau review salah satu rumah di kompleks perumahan sektor lama di Gading Serpong yang cukup favorit Sektor 1A merupakan salah satu sektor lama di kawasan Gading Serpong, tapi ini favorit banget Kenapa sih sektor ini menjadi sangat favorit? Lokasi-lokasi dan lokasi, tentunya lokasinya yang terdepan dekat ke pintu tol dan tinggal jalan kaki nih kalau anaknya mau sekolah di sekolah penabur Mau ke mal SMS atau ke pasar Sinpasa juga cukup jalan kaki saja, tetanggaan tinggal nyebrang Gak kalah dengan rumah di klaster, di sektor perumahan ini juga sudah ada fasilitas dan cukup lengkap Salah satunya ada area bermain pingpong, kemudian dipenuhi dengan taman-taman dan lapangan basket, malah lapangan basketnya ada dua loh Jadi cukup komplit ya fasilitas di sektor 1A ini Alasan lainnya kenapa sektor 1A ini menjadi favorit adalah karena sekeliling rumah ini dikelilingi oleh ruko-ruko, jadi gak ada kampungnya sama sekali, aman banget Makanya walaupun ini merupakan perumahan lama, tapi banyak banget yang menaksir area ini Rauh jalan di dalam kompleknya juga cukup luas loh Walaupun ini merupakan komplek perumahan lama, tapi keamanannya tetap terjamin, dijaga oleh Satpam 24 jam Rumah yang akan saya review ini ukurannya luas tanah 200 meter persegi dengan lebar 10 dan panjang 20 Area tamannya sudah ditutup dan menjadi teras Untuk parkirannya bisa muat untuk satu mobil ya, dan sudah disediakan kanopi penutupnya Rumah ini merupakan rumah satu lantai, tapi kondisinya masih sangat bagus Dan rumah-rumah di komplek perumahan ini masih mendapatkan pagar Jadi ini salah satu bedanya dengan kluster ya, kalau disini masih ada pagarnya Buat masuk ke dalam rumahnya ada dua pintu, bisa lewat ke pintu di samping rumah yang kecil atau pintu utama yang ada di tengah ini Teras depan ini juga sudah didesain dengan plafon kayu yang cantik Yuk kita masuk sekarang ke dalam rumahnya, rumah ini sudah direnovasi hampir full sampai ke belakang Dan area depan ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang tamu Nah ini penampakan ruang tamunya, kalau dilihat dari arah pintu utama Dan di sebelah kanannya ada satu kamar Kamar tidur ini sudah direnovasi dan ukurannya cukup luas Plafonnya juga sudah menggunakan model upsealing dengan hiasan lampu cantik dan bukaan jendela menghadap ke arah depan rumah Di samping dari kamar tidur ini ada satu kamar mandi yang berposisi di luar Dan kamar mandi ini juga sudah direnovasi Dan sudah ada kaca pembatas dengan area shower Area yang di samping ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang keluarga Bagian plafonnya juga sudah didesain cantik dengan upsealing dan penggunaan lampu LED Di bagian paling belakang ini ada satu kamar tidur yang merupakan kamar tidur utama Jadi rumah ini hanya ada satu lantai dan hanya ada dua kamar yang ukurannya luas-luas banget Untuk kamar utama ini sudah dilengkapi juga dengan kamar mandi dalam Bukaan jendela untuk kamar ini menghadap ke arah taman belakang Kamar mandinya ini juga sudah direnovasi bagus dan menggunakan pembatas kaca untuk area shower-nya Bagian paling belakang ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang makan Dengan bukaan jendela full yang lebar menghadap ke arah taman belakang Jadi bisa di-extend ke arah taman belakang Supaya aman sudah ditutup bagian atas dari taman belakang ini Tapi tetap dapat pencahayaan yang maksimal Ini lantainya juga sudah diganti ya Menggunakan keramik HT dengan ukuran besar Nah ini keseluruhan dari ruangan yang tadi Dan ini ada dapurnya yang terpisah yang gede banget nih Lihat ya kitchen setnya dengan letter L gini Dan area dapur ini ada akses menuju ke garasi dalam Ini sebenarnya adalah garasi dalam Tapi bisa dimanfaatkan sebagai ruang kerja atau ruang aktivitas lainnya Atau mau dijadiin kamar kalau perlu kamar tiga Kitchen setnya ini kondisinya masih bagus banget Dengan nuansa putih Sudah ada standing stove Dengan cooker hood dan oven di atasnya Jadi ini sudah dapur model modern ya Kemudian masih ada kulkas Dan dinding pembatas yang dilapisi dengan kaca Dan dari sini ada akses menuju ke kamar ART Ke area servis Kamar ART Kamar mandi ART Dan juga ruang servis di bagian belakang Jadi area ini bisa dijadikan buat Cuci jemur pakaian Tapi tetap tertutup ya di bagian atasnya Jadi nggak ganggu pemandangan dari taman yang tadi nih Secara keseluruhan Kondisi dari bangunannya masih oke banget Biasanya jarang nih ada rumah ready Siap huni seperti ini di komplek perumahan lama Lokasinya strategis Bangunannya masih oke banget Pasti ini rumah yang cocok buat Anda Silahkan hubungi nomor WhatsApp Cia di bawah ini Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya